Terima kasih sudah menonton. Sudah menyaksikan program solusi lagi nih, bahwa berarti sahabat percaya dengan apa yang kami sajikan. Itu apresiasi yang luar biasa loh. Bicara kepercayaan. Sebagian orang percaya kalau selingkuh itu, saya langsung ke temanya, selingkuh itu indah kalau gak ketahuan. Terus kalau ketahuan ya udahlah resiko. Tapi jangan lupa sahabat, banyak orang juga percaya bahwa pelaku perselingkuhan tidak layak untuk diberikan kepercayaan kembali. Atau dengan kata lain, susah kembali untuk dipercaya. Waduh, woy, mengobat ya? Makin parah tuh batuknya. Bapak mau kemana sih Pak? Rapi banget. Ini ada tawaran pekerjaan. Tadi ditelepon. Kerja di mana Pak? Ada di cafe tadi. Kafe? Gak baik Pak. Cari kerja yang lain aja. Bapak itu mau kerja yang menetap. Nah, pas dapat tawaran deh, hitung-hitung supaya keluarga kita juga nanti lebih baik. Tapi Pak, kerja di cafe itu merupakan? Awal-awal sih memang istri melarang, karena bayangan dan pola pikir dia di bulan malam seperti itu. Takutnya nanti aku terjumus ke hal yang gak benar. Tapi saya bisa meyakinkan, tujuanku untuk bekerja itu demi keluarga kita. Supaya pada ekonomi yang kita meningkat. Dan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, saya beri izin suami saya dengan rasa tertekan. Jadi gitu Bang, aku tuh sudah pesan sama temanku. Pasti bagus kan? Datang lah ya, abang bisa nilai nantilah. Iya. Sabar ya Bang, ya? Oke. Bang, bisa bang kok? Selamat abang. Oh iya, mantap ini. Halo. Bagus. Hai. Hai. Bagus? Bagus. Kami berusaha menjadikan apa yang dati keinginan mereka. Karena, ujungnya, kita hanya ingatkan, kita dapat si dari mereka. Dan gitu. Akhirnya selama-kelamaan itu menjadi suatu kehasilan sendiri bagi saya. Bapak di mana ya? Jam segini belum sampai juga. Khawatir deh sama Bapak. Nggak biasa-biasanya Bapak kayak gini. Suami saya jarang pulang. Dan saya tahu kalau di sana pasti minum-minuman keras dan sebagainya. Berikan dia pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya ya Tuhan. Tolong Tuhan. Nggak malam nih. Aku pulang dulu ya. Janganlah. Istirahat aja di dalam. Tidur di dalam. Wah. Nggak enak. Nggak apa-apa. Aku pijiting nih. Awalnya kami mencarikan untuk tamu-untuk tamu. Tapi lama-kelamaan kedekatan kami tidak hanya sebatas profesional kerja. Di luar kerja pun kami sebenarnya kami suka sering bersama. Berdua. Saat waktu awal-awal bekerja saya masih jam pertanggani iman saya. Tapi kelamaan-kelamaan karena arus teman-teman dan dunia yang seperti itu. Akhirnya terseretlah saya ke hal yang tidak diinginkan. Pak, bapak tuh dari mana? Semalam nggak pulang. Tidur di mana? Lembur bu semalam. Banyak tamu. Nih. Nggak percaya nih. Tuh. Ini hasil kerja bapak. Nih. Cerah kamu. Mau belanja? Mau pergi? Mau ngapain? Cuka-cuka kamu. Nih. Bawa duitnya tuh. Dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang. Tapi hati saya cukak sakit. Dan saya hanya tersenyum karena saya malu sama tetangga-tetangga dan keluarga saya. Bapak nggak boleh ngelupain keluarga, nggak boleh ngelupain anak istri, Pak. Nih, nuh. Nih, pake tuh. Aku mau sirat, capek. Tapi seru sih masih kita di situ. Walaupun hawanya dingin, tapi berasa tetap hangat. Iya. Aduh, mas. Nanti kalau istrimu pulang gimana? Enggak, di masa lama perginya. Tenang aja kamu. Kamu di sini istirahat, santai-santai, ya kan? Relax, ya kan? Pola pikir saya, saya ngajak dia ke rumah, biar istri tidak curiga. Biar tidak ada permasalahan apapun. Paling terlalu pulang sore. Udah tenang aja. Kamu istri di sini lah. Ya. Di sini kita bisa santai, relax dulu. Gitu. Aduh. Uuh. Cepet sama dulu pulangnya. Uuh. Eh. Mau kemana sih? Itu siapa, mas? Itu temen. Temen satu kerjaan. Kok bisa-bisanya kamu bawa pulang ke rumah? Waktu itu saya seperti tidak dihargai, dilecehkan. Karena mungkin suami saya sudah terpengaruh dengan pekerjaan. Ketika suami saya pulang membawa perempuan lain, hati saya hancur dan saya hanya berserah sama Tuhan. Saya sedang. Tadi istirahat, capek. Jadi kita istirahat dulu. Temen apa? Pacar, mas? Temen, temen. Satu cafe. Siapa namanya? Ehm. Reni. Reni. Aku gak mau tau ya. Mau Rana, mau Reni, mau Rina. Pokoknya dia harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Sekarang. Buset. Tolok banget. Saat itu, keributan kami sudah mulai memencak. Istri teriak-teriak seperti namanya wanita. Dan bertengarkan teriak-teriak. Saya merasakan gak enak dan risih sama tetangga. Akhirnya tele itu saya hantap pulang. Saat itu untuk menenangkan istri saya juga memang berjanji. Udah-udah mungkin ini yang terakhir. Dan kamu harap kita selalu kehidupan kembali dalam rumah lagi. Maafkan saya. Saya jangan ulangi hal yang seperti ini. Istri bawa luka, janda bawa suka. Wah, senang banget sih, Pak. Reni apa sih, Pak? Istri bawa luka, istri bawa luka. Ya, apa sih, orang-orang nyanyi doang. Aku bawa luka emang buat Bapak. Udah lah, Pak. Tindah kerja aja. Kasian, Pak, anak-anak. Eh, hari gini tuh susah cari kerja. Udah bagus, Bapak tuh kerja. Tapi Bapak jadi jarang pulang, Pak. Kasian anak-anak tiap hari nungguin Bapak di rumah. Tahu gak, Bapak? Alah, kamu tuh ya. Aku bilangin ya. Kalau emang kamu gak suka, Bapak kerja di situ. Kita cari aja. Loh, kok Bapak jadi ke situ sih ngomongnya? Ngelantur. Bapak ngomong gitu, itu maunya Bapak, kan? Apaan orang udah bagus-bagus kerja malah dilarang-larang gimana sih? Itu maunya Bapak karena Bapak udah punya pacar tuh si Rene-Rene itu. Ingat ya. Kalau kamu masih ribut lagi, masih bawah lagi. Kita cari aja. Ngerti kamu? Apa tuh surat nikah tuh mau disobe-sobe. Terus saya pertahankan, saya rebut. Saya merasa sakit hati, dalam hati kecil saya beruntak. Gak terima melihat suami seperti itu. Tapi, saya ingat pernikahan saya di hadapan Tuhan dan sudah janji nikah di hadapan Tuhan, saya takut. Dan saya melihat anak-anak saya masih kecil. Saya takut nanti kalau ke depannya anak saya jadi apa. Selama 10 tahun, saya berdoa. Hanya minta Tuhan supaya pulihkan suami saya dan mendapat pekerjaan yang lain. Supaya saya bertahan dalam rumah tangga saya dan suami saya bisa bekerja yang layak. Selamat pagi dong. 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 Puncaknya saat itu mau menjelang tahun-malam tahun baru. Uang yang cari bonus dari bos itu tidak ada manfaatnya untuk anak istri kita. Tapi kita untuk belikan narkoba dan sebagainya. Gimana kalau kita malam tahun barunya dong? Malam tahun baru ya? Iya lah. Oke, oke, siap. Biar di sana kita bisa sekalian barbecue aneh. Itu pokoknya enak banget mas pidahnya. Tapi enak pokoknya. Sip. Pokoknya disitu yang booking ya. Sama lagi dong. Ah, minum dikit-dikit doang kalian nih. Pak, tolong, siapa tuh? Tolong, tolong, tolong. Waduh. Setelah kami perjalanan naik ke atas, kebetulan salah satu temen saya. Itu jatuh tabrakan. Angkat, tangkat, tangkat. Tolong, tolong, Pak. Awas kepalanya ya. Awas. Itu sampai dia kepalanya gagal rotok sampai saat ini. Bahkan yang satu lagi baru keluar dari tempat cafe. Di lok sini tuh ada pohon asem besar sekali ditabrak oleh dia. Sampai tangannya patah. Kebetulan yang satu lagi karena dia bermasalah saat itu hampir ditangkap polisi. Cuma saya sendiri yang masih kondisi tidak berpapa. Mungkin karena Tuhan masih menjaga dan melindungi saya. Saat itu, saat teman saya datang menyadarkan saya. Dia hanya ngaji firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu. Intinya dekatkan diri sama Tuhan. Itu. Siap. Makasih ya, mas ya. Saat fase-fase seperti saya mau berhenti itu juga dilema juga bagi saya. Secara manusia kerja di tempat seperti itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kaum Adam. Tetapi di sisi lain, saya mempertahankan keluarga saya. Tetapi ya itu, Tuhan tambur tangan yang luar biasa. Kami belum melihat di proses, belum bergali nol. Apa yang kami punya segala sesuatunya yang dulu, kudus semua. Proses itu adalah membentuk karakter dan hati saya. Supaya benar di hadapan Tuhan. Dan yang sesuai Tuhan inginkan. Suami saya setelah mengenal Tuhan Yesus, berubah sama keluarga perhatian. Sekarang saya bangga melihat perilaku suami saya. Bersyukur sama Tuhan karena doa saya terjawab. Selama sepuluh tahun saya berdoa, keluarga saya dipulihkan hingga saat ini. Suami saya bisa mendapat pekerjaan yang layak dan keluarga saya ada damai sukacita. Doa kami terjawab. Saya kerja di sekolah-sekolahan, saya bangga pagi, turunnya pulang. Saya bersyukur bahwa campur tangan Tuhan baru luar biasa dalam hidupan saya. Diterima di situ. Itu kalau campur-campur tangan Tuhan, sudah tidak mungkin. Jadi memang benar juga ya. Benarnya apa? Benarnya begini. Seseorang yang melakukan perselingkuhan itu sebenarnya, kalau mau jujur nih. Itu hanya untuk memuaskan diri sendiri sebenarnya. Dia hanya mementingkan apa yang menurut dia puas dan baik. Karena pasti kalau ditanya, kenapa alasannya? Ya saya nggak dapat perhatian. Saya nggak dapat sesuatu yang menguntungkan saya dalam hubungan ini. Sedangkan saya layak bahagia dan lain sebagainya. Itu ada berbagai macam alasan. Jadi saya udah ngobrol-ngobrol sama produs saya, ada satu kalimat produs saya bilang begini. Pernikahan itu bukan cuma sekedar melengkapi. Tapi saling memberikan komplemen. Dan saya setuju. Saya sepakat sekali. Komplemen itu apa? Ya kita harus menyediakan waktu sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Meletakkan yang satu dengan yang lain sama prioritasnya. Dengan keinginan kita diletakkan sebagai prioritas di hatinya. Hubungan saya sama suami waktu awal pernikahan memang sudah tidak baik. Ambilin koran di belakang. Memangnya kamu nggak bisa ambil sendiri. Aku mau mandi. Sumber konflik sekecil apapun itu bisa bikin kita ribut besar. Kalau sudah ambil ya ambil. Banyak alasan kamu. Buat saya ini orang susah sekali untuk dengar. Nggak mau diatur. Saya berpikir sebagai suami harusnya saya didengar. Kok kamu kasar sih? Jadi apapun yang saya ngomong. Dia harus belajar dengar. Nanti saya minta maaf gitu. Tapi biasanya bikin lagi gitu. Buat saya itu udah menyakiti perasaan saya gitu loh. Halo, ya kenapa? Sorry saya nggak bisa jemput kamu. Saya banyak kerjaan. Kan kamu udah janji. Kamu gimana sih? Dengar nggak sih? Saya bilang saya banyak kerjaan. Dan saya nggak tahu diri kamu. Gini. Terima kasih pak. Ya. Di situlah perkenalan itu dimulai. Awal mulanya hubungan saya dengan atasan saya ini ya baik-baik saja. Benar-benar atasan dengan bawahan. Pria ini mendengarkan saya kalau saya berbicara. Dari sisi pekerjaan, lama-lama perbincangan kami akhirnya mulai menyentuh kepada keluarga. Dan lama-lama juga saya memperhatikan bahwa pria ini berbeda dengan suami saya. Saya Andi, atasan Mirsa. Saya Gideon, suami Mirsa. Senang bisa bertemu dengan Anda. Suami saya melihat pria ini, wah pria ini cukup bisa dipercaya untuk menjadi atasan buat istrinya, buat saya gitu ya. Mirsa adalah wanita yang luar biasa. Anda beruntung dapat istri seperti Mirsa. Bapak bisa aja. Yaudah kalau gitu kita duluan ya pak ya. Sampai ketemu besok. Silahkan. Hati-hati kalian berdua di jalan. Hai pak, suaminya Ibu Mirsa ya? Betul. Anda temannya Mirsa? Iya. Saya kan suka lihat bapak antar di Ibu Mirsa. Maaf nih, bukannya aku mau ikut campur urusan keluarga bapak. Sepertinya Ibu Mirsa lagi dekat sama atasannya. Maksudnya? Mereka berdua itu lagi dekat pak. Kemana-mana selalu berdua. Di kantor pun mereka selalu berdua pak. Ca, boleh saya tanya sama kamu? Ya tanya aja. Masa suami sendiri nggak boleh nanya sih? Mau tanya apa? Saya dengar kamu lagi dekat sama atasan kamu. Bahkan kamu sering keluar makan bareng. Apa bener gitu? Itu nggak bener kok. Kalaupun aku pergi makan siang, itu pasti rame-rame. Nggak mungkin cuma berduaan aja. Ya saya sih percaya sama istri saya gitu. Dia bilang yang nggak, ya saya percaya nggak gitu. Kenapa? Kamu cemburu ya? Ya iyalah saya cemburu. Saya adalah suami yang sayang sama istri. Masa nggak boleh cemburu? Waktu saya tahu suami saya menjawab seperti itu, sebenarnya hati saya makin pedih. Tapi, tidak mau melepaskan dosa. Kalau kamu sayang sama aku, kenapa kamu kasar? Misha, aku merasa sudah cocok sama kamu. Pria itu tiba-tiba bilang begini sama saya. Aku ingin kita menikah. Menikah? Iya. Waktu dia bilang begitu? Saya tahu persis dalam hati saya, wah ini sudah sangat egois sekali. Beri aku waktu untuk berpikir. di dalam hati saya, saya kok percaya ya, kalau saya ambil keputusannya itu, saya tidak akan bisa hidup tenang. Karena, saya tahu persis, apa yang saya lakukan itu dosa. Tuhan. Malam hari itu saya berdoa sama Tuhan. Maafin aku, udah melakukan kesalahan terhadap suami dan keluarga. terlebih kepadamu Tuhan. Saya mau, kalau saya sembuh, saya keluar dari dosa perjinahan ini. Ini satu kali, saya tidak mau ulangi lagi. Kenapa kamu nangis? Gak apa-apa kau. Ayo cerita, jangan bohong. Maafin aku. Udah menghianati janji nikah kita. Aku udah merusak kepercayaan yang kamu berikan. Aku sudah seliku dengan pria lain. Waktu itu dia mengaku, saya kagetnya luar biasa. Sebab, waduh kenapa bisa jadi begini? Apa yang aku percaya ternyata salah gitu. Merasa dihianati. Karena, setiap kali saya tanya, semua jawabannya, gak ada apa-apa gitu. Siapa pria itu? Saya siap untuk diusir. Disuruh pergi dari rumah. Yang kedua, saya siap untuk dipukul. Ya, sempat untuk sementara waktu saya bingung. Apa ya, aku harus bikin gitu. Tapi, satu sisi aku sayang sama istri gitu. Kenapa bisa begini ya? Itu pertanyaan yang berkecamuk gitu loh, di pikiran saya. Tapi, aku tanya juga terus, gimana dong jalan keluarnya nih? Supaya keadaan ini, cepat beres gitu. Aku tahu itu juga gak nyaman gitu ya. Ada sih, maksudnya pertanyaan di dalam diri saya, nanti ke depan gimana ya gitu. Kami, tahu persis, ada langkah selanjutnya yang harus kami lakukan. Dan langkah pertama adalah, kami datangi pemimpin kami. Istri saya sudah berbuat kesalahan pak. Saya sudah sakit hati dan kecewa sama dia. Istri saya sudah selingkuh dengan pria lain pak. Pasti ada, alasan mengapa istrimu berbuat begitu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Apa yang sudah menyebabkan kamu selingkuh dengan pria itu? Pria itu memperhatikan aku dalam segala hal. Dia sering memuji aku. Dia sering mendengar keluh kesah aku. Itu semua gak aku dapatkan dari kamu. Semua itu ada dalam pria itu. Ya Mba Tuhannya bilang bahwa, Yonis 13 ayat 34 itu bahwa, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi. Ternyata bahwa, aku gak punya pilihan, selain harus mengasihi istri saya. Jadi hari itu, aku ambil keputusan. Maafkan saya kalau saya kurang memperhatikan dan menyayangi kamu. Tapi mulai hari ini, saya akan merubah diri saya untuk selalu memperhatikan kamu. ada satu hikmat Tuhan yang memberikan aku untuk berani ambil keputusan. Saya mengampuni dan mengasihi kamu. Karena kamu adalah istri saya. Gantian saya yang kaget. Karena itu, risiko yang tidak saya bayangkan. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Pak. Setelah itu, kami mengambil langkah, kami telepon pria ini. Kami bilang, kita harus ketemu. Secara manusia, saya tidak sanggup untuk memaafkan kalian. Tapi karena kasih Tuhan telah mengobati luka hati saya. Maka saat ini saya sanggup berkata, saya ampuni kalian. Sebagai suami Mirza, saya minta kepada anda, jangan pernah hubungi istri saya lagi. Baik telepon ataupun SMS. Dan akhiri hubungan gelap kalian sampai di sini. Sejak saat itu, saya mulai berubah. Kalau dulu saya gak pernah menghargai, saya mulai menghargai dia. Kalau dulu saya tidak punya waktu untuk mendengarkan dia, saya sekarang punya waktu. Bahkan sampai hari ini, saya terus mau mendengarkan dia. Saya mulai menerima suami saya apa adanya. Saya belajar bahwa di samping kelemahan-kelemahannya, ternyata suami saya ini punya kekuatan. Kalau Tuhan memulihkan keadaan seseorang, ternyata dahsyat luar biasa. Memang sahabat, dalam membangun rumah tangga, dibilang susah-susah gampang, ya enggak juga. Sebenarnya bisa-bisa saja kita kelola dengan baik. Rumah tangga saya bukan rumah tangga sempurna, tapi puji Tuhan. Tuhan berikan kebahagiaan yang luar biasa dalam rumah tangga kami. Caranya adalah mudah. Yaitu, kami mencoba untuk saling berbagi. Berbagi apa? Satu, waktu. Yang kedua, tentu saja kasih dan sayang. Jadi, saya memperbaiki cara berkomunikasi saya dengan istri saya. Cara menjawab saya terima telepon dia dengan orang lain, tidak boleh lebih bagus ke orang lain daripada ke istri saya. Jelas. Karena kan istri saya jadi prioritas. Kemudian juga ke anak-anak, ya juga ke orang-orang lain. Ya, persentasnya harus lebih besar kepada anak-anak daripada ke orang lain. Kenapa? Karena kan mereka prioritas. Demikian juga kepentingan keluarga, lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Karena keluarga adalah segala-galanya. Memang dalam kehidupan ini, kita semua punya pengalaman hidup yang berbeda. Setiap orang butuh kasih. Nah, di dalam rumah tangga, tidak hanya berbagi waktu dan sayang, tapi juga kasih. Tentunya, modal dalam rumah tangga itu, gak cuma sekedar modal materi, tapi juga modal material. Sebagai penopangnya. Namun, itu sangat menentukan kebahagiaan kita. Kalau suami punya kasih, isteri punya kasih, lalu mereka tinggal berbagi kasih ini, maka tidak ada lagi yang merasa bahwa saya kekurangan kasih, atau saya lebih butuh perhatian. Sebab, ada komunikasi yang tidak akan bisa diganggu-gugat di situ. Artinya, apapun kebutuhan, bagaimanapun situasinya, kita selalu mengkomunikasikan dengan, dengan pasangan kita. Dia juga bisa mendoakan kita, betul gak? Dan, kita pun juga bisa mencegah, hal-hal yang mungkin berpotensi, katakanlah bukan kita yang kepleset. Tetapi, kita menutup celah-celah, supaya tidak ada jalan masuk, bagi mereka yang akan menggoda kita. Sebab mereka pasti akan sungkan, dan mereka akan menaruh hormat ketika kita, meletakkan istri dan anak-anak kita, dan keluarga kita, sebagai prioritas. Pertanyaan yang jelas dan sederhana. Maukah anda, memiliki rumah tangga yang dipulihkan, hidupmu diberikan umur panjang, dan mengalami hari-hari baik? Jikalau anda iya, ingin mendapatkan pemulihan dalam rumah tanggamu. Pejamkan mata anda. Jangan lagi biarkan bayangan-bayangan, tentang hal-hal yang menyakiti, perlakuan, segala macam. Dan semua yang pernah engkau tahu itu, membayangi dan masuk lagi dalam pikiranmu. Letakkan tangan di dadamu, dan izinkan saya berdoa untuk anda dulu. Tuhan Yesus, kuduskan pikiranmu, setiap mereka, dan bersihkan hati mereka. Berilah kasihmu atas mereka. Kasih yang begitu besar, sehingga mereka boleh percaya kepadamu. Dan mereka bisa memiliki kasihmu yang sempurna, yang semula, unconditional love. Sama seperti engkau yang berbelas kasih kepada dunia ini, biarlah belas kasihmu ada di dalam hati mereka saat ini. Bagi anda yang mengalami diselingkuhi oleh pasangan anda, ikuti kata-kata ini. Tuhan Yesus, hatiku sakit. Aku butuh kasihmu. Tetapi saat ini aku percaya, dan aku mau mengatakan, ya, aku iya ingin dipulihkan. Pulihkanlah hatiku terlebih dahulu Tuhan. Agar hati yang pulih ini, dapat membagikan kasih, kepada orang yang harus aku ampuni. Aku terbatas, tetapi engkau tidak terbatas, dan aku terima engkau di dalam pikiran dan hatiku saat ini. Ambil alis semua yang bukan bersedari padamu, dan biarlah engkau saja yang menguasainya. Dan bagi yang baru saja atau sudah lama, melakukan perselingkuhan. Datanglah kepada Tuhan. Hentikanlah kejahatanmu. Cobalah kasihi orang-orang yang selama ini. Mendoakanmu. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Engkau mengasihi keluarga ku. Engkau mengasihi aku. Terima kasih engkau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni aku. Dan aku yakin, kalau kasihmu ada pada mereka, maka aku bisa kembali dipercaya. Dan aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga ku dipulihkan. Mari, untuk semua yang sudah berdoa bersama dengan saya, Tuhan Yesus mengasihi rumah tanggamu. Dan masalamu, Tuhan akan berjalan keluarga terbaik. Yang percaya, sama-sama katakan amin. 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 Nah saya bicara seperti ini, kenapa susah-susah gampang. Ya sama seperti halnya ketika kita mau cari sahabat baru. Susah-susah, gampang. Susah kalau gak dilakuin. Gampang kalau dilakukan. Nah ada nomor telepon bisa anda hubungi sahabat. Itu nomor setiap hari loh anda hubungi 24 jam. Senin sampai minggu, pagi, siang, sore, malam. Ada orang-orang yang siap menerima telepon anda. Siap mendoakan anda. Siap jadi teman curhat. Mereka akan menjadi pendengar yang baik. Tidak akan menghakimi anda. Percayalah. Sebab Tuhan pun tidak menghakimi anda. Jadi kenapa anda ragu? Hubungi segera, sesegera mungkin, sesering mungkin kalau perlu. Karena sahabat 24 memang hadir untuk menjadi pendengar dan sahabat baru anda. Ya saudaraku ketika kita punya source yang bisa membuat kita tersenyum pada saat kita punya masalah. Itu kan satu hal yang keren, betul nggak? Nah kalau anda ketik www.jawaban.com anda akan tetap tersenyum apapun keadaan anda. Kenapa? Karena disini banyak sekali tidak hanya artikel-artikel yang menarik. Tapi juga jadwal-jadwal bisa anda sesuaikan kesibukan anda. Yang bisa anda tonton kisah video inspiratif. Termasuk juga jadwal solusi. Takutnya anda lupa catat. Nah ini juga nggak kalah. Penting nih. Email WhatsApp dan call center sahabat 24. Kapan pun dimanapun anda butuhkan silahkan. Bahkan kalau perlu anda submit dan anda tulis. Bagaimana di episode kapan ketika saya mendapat sesuatu pencerahan. Wah itu hal yang sangat bagus banget. Dan itu akan jadi berkat juga buat orang lain. Ya. Bagaimana membangun relationship dengan benar. Termasuk mengatur financial. I'm so excited kalau misalnya buka ini. Karena banyak sekali hal-hal baru. Termasuk juga artikel mancanegara yang tentunya akan menambah wawasan kita. Karena kalau kita bicara mengenai hidup. Selalu ada tantangan. Selalu ada masalah. Inilah hidup. Tetapi. Bukankah satu hal yang luar biasa. Ketika kita mampu mengatakan. Atas hidup kita ini. Apapun masalah. Dalam hidup saya. Saya tetap percaya. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Betul nggak? Iya. Jadi ya dari kami. Terima kasih sudah bersama-sama. Dalam program ini. Salam sehat. Tetap semangat. Dan salam kasih dan hormat. Untuk orang-orang di keluarga Anda. Yang menjadi prioritas Anda. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.